Juhana Grania Wente atau biasa dipanggil Jojo, peserta The Voice Kids asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kini tengah menembus babak live round setelah lolos di babak blind audition dan babak battle round. Babak live round akan ditayangkan secara langsung oleh GTP Kamis 25 Maret 2021. Dan di babak live round, poting suara mulai dibuka untuk Jojo dari 19 Maret sampai 25 Maret 2021 pada saat babak live round berlangsung. Elis Ibunda Jojo menceritakan, pertama kali Jojo putri kesayangannya ini mengikuti lomba Vesparawi pelajar sekota Palangkaraya dan memperoleh juara satu mewakili TK St. Don Bosco Palangkaraya. Tentu berharap kembali memperoleh juara dalam The Voice Kids Indonesia season 4 ini. Elis menambahkan, inspirator pertama Jojo adalah nenek dan almarhum kakeknya. Nenek dan almarhum kakeknya lah yang mendorong Jojo untuk bisa belajar bernyanyi. Pada kesempatan itu juga, Jojo sangat mengharapkan bantuan doa dan pout dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga Jojo serta masyarakat Kalimantan Tengah, sehingga apa yang dicita-citakan dan diharapkan dapat terwujud. Selama mengikuti The Voice Kids Indonesia season 4 ini, kegiatan Jojo hanya belajar melalui online dan berlatih untuk mempersiapkan diri di babak live round.